Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan membahas tentang tari kreasi daerah. Kita akan mengenal beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Bersiap? Seibas malah. Bismillahirrohmanirrohim. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Gerakan tari kreasi daerah sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Berikut ini beberapa contoh tari kreasi daerah yang akan kalian pelajari. Tari Saman Tarian ini merupakan sebuah tarian suku Gayo yang berasal dari Aceh. Biasanya digunakan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat seperti merayakan kelahiran Nabi Muhammad atau digunakan sebagai sarana dakwah. Sekarang ini, tari Saman biasa dipertunjukkan sebagai tarian penyambutan tamu. Tari Saman adalah salah satu tarian tanpa iringan musik. Namun, seiring berkembangan zaman, tari Saman biasa diiringi dengan rebana. Selanjutnya, ada Tari Pendet Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di Pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung makna yang sakral dan religius, ciri dari tari pendet adalah gerakan mata ke kiri, kanan, dan berputar. Properti piring kecil berisi bunga yang digunakan untuk pertunjukan tari pendet dikenal dengan nama bokor. Selanjutnya, ada Tari Remo Tari Remo merupakan tarian penyambutan tamu, khususnya tamu kenegaraan. Tari Remo dapat dilakukan secara tunggal atau sendiri maupun berkelompok. Bercirikan gerakan kaki yang rancak dan dinamis dengan lonceng pada kaki. Musik yang menyiringi Tari Remo adalah gamelan. Tema dari Tari Remo adalah tema kepahlawanan dan jenis Tari Remo adalah Tari Laki-Laki Gagah. Kini, Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, tetapi juga penari wanita. Sehingga, kini muncul jenis Tari Remo Putri. Kita lanjut ke Tari Piring Tari Piring merupakan tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari menari dan mengayunkan piring di tangan dengan gerakan-gerakan yang cepat, teratur tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Tari Piring menggambarkan kegembiraan masyarakat Minangkabau karena hasil sawah yang melimpah ruah. Biasanya, Tari Piring ini dilakukan setelah potong padi di tengah sawah. Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, Tari Piring ini dilakukan di berbagai acara resmi seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu, dan berbagai upacara adat. Oke, setelah mengenal beberapa tari kreasi daerah, sekarang mari kita bermain tebak-tebakan. Kita mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!